Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan sharing tutorial cara mengganti roda koper ini roda kopernya ada empat sudah pada rapuh tuh ini semua roda sudah rusak ya dipegang saja sudah pada mengelupas ini udah rusak semuanya keempat-empatnya Opsinya harus kita ganti semuanya nanti kita coba ganti kita patahkan ini koneksinya namanya koneksi roda ini dengan menggunakan gerinda gerinda potong ini model koper Amerikan Tourister mungkin nah sama dengan teman-teman ini modelnya model koper Tourister yang Amerikan Tourister ini rodanya ukuran kecil ya dan banyak rodanya itu 40-45 mm kita coba potong dengan menggunakan gerinda potong tetap harus berhati-hati kita coba potong satu-satu ya Nah ini sudah berhasil kita potong semuanya sudah berhasil kita potong yang keempat-empatnya tinggal di lepas saja ini yang terakhir kita lepas bentar ya kita sudah melepasnya nah ini kemarin sudah order ya dari Tokopedia ini rodanya berukuran 40 sampai 45 mm yang pembelian ada di deskripsi dibawah ini ya ini setiap plastik ada dua roda ada dua plastik berarti ada empat roda ada lengkap semuanya ada ring ada roda ada apa namanya ada kuncinya ini ada kunci ada ringnya dan siap kita masukkan ke roda yang tadi ya yang sudah kita potong-potong itu oke sekarang kita mencoba untuk memasukkan roda yang baru caranya cukup mudah ya simpel tinggal kita kita masukkan saja ke lubang tadi jangan lupa masukkan ringnya juga ya biar kuat simpel dan udah untuk dipraktekkan nah ini kita kunci satu untuk menahan dan kunci yang kedua untuk melakukan pemutarannya melakukan perencangan kunci yang pertama itu untuk menahan dan yang satunya untuk melakukan perputarannya saya yakin teman-teman semua bisa untuk mempraktekkan di rumah apalagi model kopernya sama sama persis ya ini gampang untuk dipraktekkan kalau proses pemasangan sangat mudah yang agak susah itu pas kita tadi pas saat memotong dengan berinda potong itu dibutuhkan ke hati-hati-hatiannya supaya tidak menyukai tangan kita dan tidak merusak ke koper tersebut nah ini sudah selesai keempat rodanya sudah terpasang mudah-mudahan kuat ya simpel dan gampang untuk dicoba terima kasih sudah terkunjung ke channel saya semoga video tutorial ini bermanfaat sekali lagi saya ucapkan terima kasih thanks for watching jangan lupa like, comment, share, and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati